Assalamualaikum, halo guys, balik lagi sama kita Amanda Sibli Aku Dinda, aku Alia Hai, apa kabar semua? Semoga kalian baik-baik saja ya Dan sehat-sehat selalu Amin, nah sekarang kita mau Shopee, halo lagi Jadi sekarang mau Shopee haul tote bag Karena aku perhatiin sekarang sekolah udah mulai pada masuk ya Jadi kita mau kasih referensi tote bag yang bisa kalian pakai untuk ke sekolah Atau mungkin ke kampus, atau mungkin ke kantor Jadi kalian mau tahu apa aja tote bag yang udah kita beli Langsung aja kita ke videonya Nah, jadi sebelum kita review tote bag tote bag yang udah kita beli Kita mau kasih tahu kalau misalkan kita beli tote bag ini di Chico Ismi Official Shop ya guys Langsung aja barang yang pertama Ini dia Nah, ini ya guys, ini barang yang pertama Dia itu disini tulisannya F-Style Aku nggak tahu cara bacanya gimana Cuma ini dia tuh warnanya putih, putih bersih, bukan putih tulang atau putih gading Terus talinya warna coklat, warna coklat tua Tapi menurut aku talinya ini agak tipis ya guys Aku tipis banget sih malah Jadi ini tuh mungkin cuma bisa untuk barang-barang yang ringan-ringan aja Dan menurut aku dia itu nggak cocok untuk bawa-bawa barang yang agak berat ya guys Karena takut banget ini rentan bakalan jebol kalau bawa barang-barang yang berat Dia itu materialnya itu dinir ya guys Lumayan agak tebel sih Meskipun emang di dalamnya dia nggak pakai kanvas lagi Dengan harga yang semurah ini kita nggak bisa berekspetasi tinggi-tinggi juga gitu Terus dia tuh pakai resleting guys Jadi aman nggak yang langsung masuk ke dalam gitu takut terawan copet Dan dia itu untuk jahitannya serapih itu ternyata Nggak ada benang-benang lebih Beneran rapih banget Terus ini di belakangnya juga dia ada yang kayak gininya ya guys Jadi kalau mau taruh tasnya tuh nggak langsung penasih bahannya Jadi si bahannya tuh nggak langsung kotor gitu Betul Dan ukurannya ini 26 x 23 cm guys Untuk barang ini dia udah dapet rating 4,6 dengan harga 11 ribu Mudah banget Mudah banget kan guys Next kita masuk ke barang yang kedua Nah ini dia barang yang kedua Ini menurut aku ini cute banget sih guys Lihat Ini tulisannya merci Nah disini Perinan gitu Perinannya nggak timbul Jadi menurut aku ini oke Ini warnanya yang aku pilih warna putih Tapi banyak pilihan yang lain Dan gambarnya pun yang lain banyak guys Kalian bisa cek langsung di link ya Nah ini untuk talinya unik nih guys Ini kayak talinya apa ya kayak apa ya ini Tali pramuka Kayak tali tambang gitu ya Nah ini tuh talinya tali tambang gitu loh guys Tuh dia tuh udah langsung dijahit sama tasnya Lihat ini lucu banget Nah ini bahannya lumayan tebal Lihat bawahnya Ini lumayan tebal Ini tuh kayak dipakai buat lucu-lucuan gitu Terus abis itu Kalau misalnya kalian mau belanja Mungkin Kayak ke Alfa atau apa Mau beli barang yang sedikit Ini bisa banget nih pake ini Atau kalian juga bisa nih dipakai buat jalan Sama temen-temen Karena disitu banyak banget pilihan modelnya Kalian bisa cek sendiri Lihat Ini bagus banget Ini ukurannya 21 x 21 cm Dengan rating 4,8 Dan harganya Tebak berapa 9.900 euro guys Murah itu Atau kalian bisa kasih ke adek kalian Ke keponakan kalian Ini yang masih anak-anak kecil Terus ini bisa dipakai buat Dia lucu-lucuan gitu loh Lucu banget ya Ada yang gambarnya panda Terus ada gambarnya apa Kalian cek aja sendiri Di link itu banyak banget Nah kita langsung Try on Terus ada gambarnya Terus ada gambarnya Lanjut guys, kita ke barang yang ketiga Ini dia Ini sih, aku suka banget yang ini guys Karena ini tuh bisa dibuat kemana aja kuliah Ini super kece banget Kalau misalkan OOTD juga ini gak kalah keren Ini itu namanya Totback Biu-Biu guys Nah dia tuh bukan hanya motif yang ini aja Ini tuh motifnya namanya motif kakak Dan disini aku pilih yang warnanya broken white ya guys Putih tulang atau putih gading Tapi untuk di bagian talinya ini warnanya hitam Dan menurut aku talinya ini lumayan tebal Dan lumayan kuat ya guys Untuk di bagian dalemannya Dia gak pake red sweating Tapi dia pake kayak gini guys Perekat gitu ya Cuman satu perekatnya Dan di dalamnya itu Polos ya Kayak gini Terus untuk jahitannya Dia itu super duper rapi Yang paling aku suka Karena kita udah gak perlu potong-potong bekas benang lagi Dan yang paling aku suka Dia itu warnanya matching guys Biasanya kan ada yang warnanya gak matching ya Antara tali sama motif Kalau ini super duper lucu banget Parah Dan ini ukurannya besar Cocok banget buat kalian yang mau kuliah Atau mau bawa laptop guys Karena ini ukurannya itu 38 x 32 cm Terus abis itu bahannya dia ini Kalau misalkan kenal hujan juga gak yang langsung meresap gitu loh guys Dan dengan barang yang sekece ini Ratingnya udah 4,8 Dengan harga Rp 9.900 Kita dapet lagi barang kece dengan harga murah guys Langsung aja kita try on Oke guys sekarang kita lanjut ke barang yang terakhir Nah ini dia Oh iya jadi packagingnya tuh cuma kayak gindong ya guys Dikasih plastik biasa Plastik aja Kita ketemu sama tas Donaldal Cirim Nah ini itu Tuh liat Cukup besar banget Ini tuh bahannya kayak Macem plastik gitu loh guys Nah disini ada gambar Donald Ducknya gitu lucu banget Terus tapi sayangnya tuh ini kayak nempel gitu si sablonannya Jadi ini kayaknya bakalan cepet ngelupas gitu loh guys Atau retak-retak Tapi ini lucu banget dengan warna yang topnya biru Ininya kuning terus abis itu si ininya barangnya eh si tasnya itu warnanya gading Warna gading atau broken white Lucu banget kan Nah ini untuk jahitannya Jahitannya itu lumayan agak rapi Cuman sayang banget ini yang depannya aja nih Karena mungkin dia ngejahit perekatnya kan ini ada perekat Nah tuh kayak gini guys Tuh sayang banget ya Padahal di tempat yang lainnya tuh rapi Untuk si ininya Si talinya ini sama banget Bahannya kayak Tasnya Tuh jadi dia kayak nyambung gitu bahannya Terus jahitan si talinya tuh seperti ini Jadi ya lumayan kuat lah ya Untuk kita bawa-bawa barang yang agak berat Untuk ukurannya sendiri Ini di ukuran 38 x 31 cm Lumayan kan besar banget Ini cocok banget nih buat kalian yang sekolah Yang kuliah atau yang mau bawa barang-barang buat anaknya Nih bisa banget nih pake ini Tuh lucu kan Untuk tas lucu ini Ini ratingnya 4,6 Dan harganya Cuman 12.500 guys Mantap Betul Aduh udah dapet tas loh Udah belanja bisa dapet tas loh 12.000 loh Mahalan juga mie ayam guys Gimana kalau kita langsung try on aja Oke guys Sekarang kita masuk ke kesimpulan Nah Ini barang-barang yang kita review tadi Kalau menurut aku sendiri Dari barang-barang yang tadi Itu menurut aku yang paling kuat itu Yang paling kokoh itu Yang ini Yang harganya 9.900 Guys Si Mercy kecil imut ini Tuh karena talinya sendiri Dia udah kokoh banget Dan bahannya pun Dia tebel Walaupun dia ukurannya kecil Tapi kalau yang paling kece Kece banget Itu yang ini Menurut aku yang ini ya guys Ini bener-bener oke banget Harganya juga sama Kayak yang Mercy tadi Nah ini harganya 9.900 Cuma lihat ukurannya Ukurannya jauh banget Ini ukurannya 38 x 32 Nah ini ukurannya segini guys Tapi harganya sama gitu Kalau aku harus pilih ini Dan ini Aku mungkin akan pilih yang Ini nih Karena ini lucu banget Udah warnanya oke Terus Motifnya lucu Motifnya lucu Gak pasaran Ini bisa muat banyak Gitu kan guys Buat foto-foto juga oke Bener banget guys Aku sih jatuh cinta sama yang ini Jadi ini yang paling juara Ya guys Jadi guys Untuk barang-barang yang kita ini Dia itu tersedia Banyak pilihan dan motif ya guys Kalau misalkan kalian pengen tau Lebih detailnya lagi Kita bakalan cantumin linknya Di description box Atau kalian mungkin Ada barang yang mau kalian jual Atau kalian pakai Tapi kalian pengen tau dulu Reviewnya kayak gimana Kalian bisa langsung komen Di bawah ya guys Insya Allah kami akan review Jujur untuk kalian Oke guys Cukup sekian untuk video kita kali ini Semoga bermanfaat untuk kalian ya Jangan lupa like Comment Share And subscribe Dan jangan lupa Bahagia Daaah Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati